Hai conference, di sini ada soal perhatikan gambar berikut. Jika tinggi pohon adalah 6 meter, maka tentukan jarak antara pohon dengan orang yang berdiri atau X. Nah, di sini untuk memudahkan kita gambarkan sebagai berikut. Di sini kita namai untuk titik sudutnya A, B, C, D, E. Selanjutnya kita masukkan untuk yang sudah diketahui. Jadi, untuk panjang A, B adalah 3, lalu untuk panjang B, C adalah X atau yang kita cari. Untuk panjang B, E adalah 1,5, lalu untuk panjang C, D adalah 6. Untuk mencari nilai X, kita harus memperhatikan segitiga A, B, E dan segitiga A, C, D. Di mana nanti kita mendapatkan perbandingan A, B per A, C sama dengan B, E per C, D. Kita masukkan untuk yang sudah diketahui, untuk panjang A, B-nya adalah 3 per... Di sini sisi A, C terbentuk dari sisi A, B dan B, C. Sehingga sisi A, C adalah sama dengan A, B plus B, C sama dengan B, E-nya adalah 1,5 per C, D-nya adalah 6. Nah, di sini kita bisa coret 6 dibagi 1,5. Di sini 1,5-nya 1, 6 dibagi 1,5 adalah 4. Sehingga 3 per A, B-nya adalah 3 plus B, C-nya adalah X sama dengan 1 per 4. Kita kali silang menjadi 3 plus X dikali 1, sama dengan 3 dikali 4. Selanjutnya kita kalikan secara distributif. 3 dikali 1 adalah 3, ditambah X dikali 1 adalah X sama dengan 3 dikali 4 adalah 12. Sehingga jika kita akan mencari nilai X sama dengan 12, 3 dipindah ruas ke kanan menjadi min 3. Sehingga didapatkan nilai X sama dengan 12 dikurangi 3 adalah 9 meter. Jadi jarak antara pohon dengan orang yang berdiri adalah 9 meter. Demikian, sampai bertemu di saat selanjutnya.